Hai shindayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog saya Adi Pati Vlog Oke hari ini itu hari Apa ya hari Sabtu teman-teman Sabtu jam 9.12 Ini udah panas sekali Ceritanya ini Satmori teman-teman Satmori Solo Riding sendiri Teman-teman pada sibuk kok Ini rencana mau ke Sleko teman-teman Sleko Pati Kota Rencana sih mau beli hand grip Hand grip saya yang ini keras sekali teman-teman Yang ini loh Keras sekali Enggak enak banget Apalagi ditaruh untuk motor Satria Bisa Derman saya ini Yang sejatinya Satria itu kan nunduk kan teman-teman Pastinya tahan itu nahan ke stang Jadinya di stang di tangan itu Enggak enak banget Keras dan Ya gitulah Gak enak pokoknya pengen ganti yang empuk-empuk teman-teman Pengen ganti hand grip yang empuk Biar agak nyaman kalau ring jauh Apalagi kalau pakai hand grip yang keras ini itu teman-teman Kalau dibakai bonsai kan yang lagi pas turunan gitu Yang bonsai yang nepepet Terus itu nahan yang depan kan teman-teman Itu rasanya udah kayak Gidong semen satu karung Tangan pegel Dibangu pegel Dipikir pegel semua ananya motor saya ini Ini panas sekali teman-teman Padahal baru jam 9 Apalagi ini pakai baju yang pendek Aduh aduh Salah kostum Anjay Hahaha Ngomong-ngomong anjay Saya lupa kalau bukit Ini larang teman-teman Maaf 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 Jalan daerah sini itu lurus Panjang sekali teman-teman Panjang tapi padat Jadi gak bisa Banter-banter lor Lalu santai Kudu santai lor Sampai juga di jembatan panjang teman-teman Pastinya kalau yang nonton orang pati tahu jembatan legendaris ini Apalagi kalau misalnya itu kalau mau ke pati kota harus lihat jembatan ini teman-teman Jembatan penuh kenangan ini Kalau dulu kalau dibunceng bapak akan lewat sini itu kering-kering sedap Hehehe Soalnya jembatannya itu gimana gitu Terus sekarang di asuk Jembatan kebanggaannya Orang patik idul Kali Yang pinggirnya sudah ditanami oleh bapak tani-tani Karena sudah gak ada air Dimenfaatkan untuk bertani teman-teman Ya lumayan lah Untuk menguatkan melahan kosong Kita kiri dulu Pomp Oke teman-teman Kita keluar dari Pomp Kita hampir Hampir kanan Langsung dong Menguat lingkar Pantura Biar seti Dan bisa Cepat-cepat aman Dari polisi Anjay Ini dia tau teman Lingkar Pantura Pate Teman-teman Yang orang patik pasti Tahu daerah Disini Kalau malam itu Ide sekali tuh teman Disini tuh Lambunya Lambunya Mantap Apalagi kalau malam minggu Rame Pada drag race Kita pelan-pelan aja Oh iya tau teman Kali ini saya Tepada Gabut ya Saya akan membahas tentang Pengalaman saya tau teman Suka-duka Ngevlog Motovlogger Pake HP Teman-teman Pasti Ada Ada orang yang mau Ngevlog pake HP Dan Mikirin Suka-dukanya Kekurangan Dan kelebihannya Oke ya Pertama Yang saya alami Itu Sukanya dulu Teman-teman ya Sukanya itu Gak perlu Kelebar uang Banyak-banyak Teman-teman Cuma Saya pake Headset Dan HP Doang Low budget Supermoto Supermoto Fotoflogger low budget Teman-teman Untuk yang belum bisa Beli kamera Atau action cam Seperti saya Terus Kelebihannya Apalagi Tukanya Itu Ya itu aja Teman-teman Tidak perlu Keluar uang Banyakan Dukanya Teman-teman Pastinya Kalau Pake HP Itu Berat Ya teman-teman Di Film Begian depan Itu Berat Sekali Teman Kalau Di Leher Itu Pegel-pegel Kalau Motoblog Nya Lama Terus Ke Duka Kedua Itu Malu Tentem Disini Itu Metal kita Duju Untuk Dilihatin Orang Naik motor Pakai HP Jutupan Film Itu Sungguh Malunya Lerbiasa Teman-teman Paling Dikira Naik motor Sabil Kata Youtube Astagfirullah Terus Duka Yang kedua Itu Resiko Teman Kalau HP Jatuh Atau Gimana Itu Tidak Tau Teman-teman Pasti Resikonya Itu Jatuh HP Apalagi Yang Monting HP Itu Tidak Kuat Teman-teman Kita Ambil Kiri Teman-teman Nuju Alah Terminal Sleko Tapi Yang Kalau Nge-vlog Yang Mentalnya Kuat Bisalah Pake HP Atau Yang Sudah Punya Subscriber Banyak Itu Pake HP Gap Apa Tetap Ajo Yang Nonton Ya Kayaknya Itu Aja Teman Suka Dukanya Pake Nge-vlog Pake HP Ya Kalau Dukanya Itu Tambah Lagi Kalau Di Sikit Teman-teman Astagfirullah Teman-teman Laknat Teman-teman Ya Gimana Lagi Usaha Itu Tidak Akan Menghianati Hasil Jalannya Aja Tengah Setul Hati Enjoy Dan Santai Teman-teman Nanti Suka Kelaman-laman Nyaman Sendiri Dan Bisa Kebeli Aksin Camp Astagfirullah Bismillah Teman-teman Pokoknya Niat Dulu Teman-teman Yang Mau Baru-baru Nge-vlog Itu Niat Dan Konsisten Untuk Mengaput Video Setiap Minggunya Lebih Baik Atau Setiap Harinya Teman-teman Ya Mungkin Mungkin Itu Yang Bisa Sampaikan Pada Vlog Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Ingin Informasi Seperti Itu Bila Bila Suka Dengan Video Saya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Teman-teman Supaya Tidak Ketinggalan Video Saya Dan Terus Mendukung Channel Channel Mendukung Channel Saya Kita Sudah Sampai Di Seleko Pusatnya Variasi Itu Teman-teman Ini Banyak Murah-murah Disini Teman-teman Pusatnya Variasi Motor Saya Nanti Bagaimana Oke Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Saya Supaya Channel Saya Lebih Berkebang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jolali Maden Yos Sengon Teman-teman Sengon Sengon Alkitab Wabarakatuh Keduh Buk Balbirds Barugs Sengon Sengon Keduh Yak iada Dua Balance Lata Studer Sengon ten